Sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja, begitu. No action. Anggota PDP kritik pedas kinerja Menteri BUMN Erick Thohir, omon-omon aja, no action. Anggota Komisi N6 DPR RI dari fraksi PDP Mufti Anam mencecar Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja pada selasa 19 Maret. Bahkan Mufti mengutip pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengkritik keras kinerja BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari 2024, beliau, Prabowo, mengkritik keras BUMN. Beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan. Dia juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah, kata Mufti di gedung DPR Senayan, Jakarta. Menurutnya, kinerja BUMN sedang tidak baik-baik saja di mata Prabowo. Oleh karena itu, ia meminta agar Erick membenahi kinerja BUMN di sisa periode pemerintahan Jokowi. Maka saya tidak bisa bayangkan tiba-tiba nanti Pak Prabowo terpilih jadi presiden, kemudian melihat BUMN tidak baik-baik saja, menjadi benalu. Maka tentu Pak Erick sebagai Menteri BUMN akan dicatat dalam sejarah sebagai Menteri BUMN terburuk pada sejarah itu. Maka harapan kami perlu ada perbaikan Pak, ucapnya. Mohon maaf kalau meminjam istilahnya Pak Prabowo. Pak Erick Thohir ini omon-omon aja. No action. Pungkas dia. Yang pertama, walaupun berbeda kubu, tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Nah, kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah mematok harga yang tinggi. Bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya Pak. Nah, kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat amburadulnya pengeluaran BUMN terlihat dari usulan dan realisasi BUMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai 226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap dividen yang dibelikan oleh BUMN kepada negara, pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui BUMN yang diberikan kepada BUMN. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari BUMN tapi tetap saja hancur-hancuran. Begitu juga dengan Garuda Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di bulan Maret baru-baru ini, Pak Prabowo juga mengkritik keras BUMN. Saya jadi heran kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BUMN. Padahal di bulan ini pemilih sudah selesai. Padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas. Padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? Artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden. Yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik. Bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara. Bahwa BUMN hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini. Maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu. Maka harapan kami ke depan harus diperbaikin Pak. Di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BUMN mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon saja. Begitu. No action. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.